bismillahirrahmanirrahim saya akan berbagi kepada anda khususnya para pengelola wordpress dalam membuat suatu widget yang berbeda antara halaman maupun posting secara default wordpress akan menyamakan antara page dan post maka disini saya akan praktekkan bagaimana agar widget bisa kita munculkan sesuai dengan apa yang kita inginkan di halaman page maupun post kita lihat disini pada halaman awal widgetnya hanya di sebelah kiri kemudian apabila kita klik satu kategori manajemen disini sudah ada widget dengan judul rumah sakit anda akan tetapi bila mana kita kembali backspace ke home selain manajemen sebagai contoh saya akan melihat artikel maka kalau kita scroll disini tidak ada gambar rumah sakit anda yang berwarna biru tadi nah cara membuat widget yang bisa kita ubah sesuai dengan keinginan kita silahkan masuk ke dashboard kemudian disini klik plug in add new tulis disini display widget kemudian searching setelah searching disini display widget akan muncul pada nomor 1 dalam demo ini saya sudah menginstall maka sudah tertulis install namun kalau belum maka disini perintahnya adalah install no maka lakukan saja install no dan lakukan aktifasi setelah teraktifasi kita pilih untuk widget nah ini dia saya sudah membuat sebuah teks dengan judul rumah sakit anda jika kita scroll maka setelah kita memasang plug in display widget akan ada pilihan widget ini untuk siapa everyone atau terpilih kemudian show on check page atau hide on check page saya pilih show on check page saya scroll ke bawah disini saya centrang hanya ada dua kategori hubungan dan management selebihnya enggak kemudian kita save setelah ter-save maka disini kita bisa lihat widget yang terpilih tadi adalah hubungan dan management jika kita klik pada halaman kategori management itu akan muncul kemudian kalau untuk yang hubungan juga muncul kita scroll ke bawah ini gambarnya tapi untuk yang lain sebagai misal artikel ini tidak akan muncul demikian saudara semoga bermanfaat terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati